Yuk kita berdoa terlebih dahulu Bapak terima kasih buat malam ini Kami percaya kami mau dengar pesan Tuhan Apa yang mau engkau sampaikan lewat hambamu Urapi bibir lidah hambamu berkati setiap telinga yang mendengar Biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin Shalom semuanya, ada sukacita? Terima kasih buat Bu NN yang sudah membagikan kesaksian Ini menunjukkan bagaimana kalau kita itu makin mengandalkan kekuatan sendiri Kita bukannya makin melihat jalan keluar Malah menutup jalan keluar Jadi kita ini jangan merasa gini Tuhan sudah tidak punya jalan keluar Kita sudah sadar hari ini kita sudah kekuatannya terbatas Kita diciptakan bukan manusia yang serba bisa, serba tahu, serba hebat Makanya kenapa hari-hari ini kita ini perlu Tuhan Pada saat kita ngalami kegagalan Orang benar itu bisa gagal, tidak bisa Firman Tuhan berkata Tujuh kali orang benar ya jatuh, gagal Tapi pasti Tuhan itu akan membangunkan kembali Jadi hari ini yang bisa membuat saudara bangkit kembali itu hanya kekuatan Tuhan Sehebat-hebatnya manusia pasti bisa gagal Tangkep ya Sehebat-hebat manusia bisa terjatuh Tapi waktu kita mengandalkan Tuhan Kita percaya Siapa yang tidak pernah gagal Hanya Tuhan yang tidak pernah gagal Menjadikan saudara dan saya keluar lebih dari pemenang Itu sebabnya kalau Tuhan tidak pernah gagal Hari ini kalau kita gagal Itu hal yang wajar, lumrah Tidak usah panik Waktu saya gagal dalam rumah tangga saya Tuhan bilang gini It's okay Kalaupun engkau gagal Belum menjadi istri yang baik Aku tahu kamu manusia debu Dengan banyak kelemahan dan kekurangan Tapi hari ini Tuhan mengingatkan kita semua Gagal itu wajar Tapi menyerah itu yang tidak wajar Kenapa? Karena kita masih punya Tuhan yang bisa diandalkan Itu tidak pernah gagal Berapa kalipun kita gagal Jangan pernah menyerah Karena kekuatan Tuhan Pasti bisa membawa saudara dan saya Untuk bangun kembali Nah Dua hari yang lalu Saya dapat ayat ini Bagus ya Waktu itu saya cuma bilang gini Tuhan kalau saya ngalami sesuatu Saya itu selalu minta peneguhan dari Tuhan Saya belajar untuk diam Karena saya mulai mendisiplin hidup saya Saya tidak mau mendahului Tuhan Kalau saya sadar bahwa saya manusia yang terbatas Maka saya belajar untuk diam sesaat Karena saya tahu Di tengah keterbatasan saya Ketika saya mengandalkan Tuhan berjalan di depan saya Maka kegagalan saya akan dirubah menjadi keberhasilan Kita baca dulu di Masmur 39 Ya Ayat 3 dan 20 Ya Tiba-tiba suatu pagi Tuhan itu kasih saya ayat ini Waktu saya minta peneguhan Masmur 39 Ayat 3 dan 20 Aku keluh Aku diam Aku membisu Aku jauh dari hal-hal yang baik Tetapi penderitaanku makin berat Orang kalau gagal Sudah tidak punya jalan keluar Mungkin saudara hanya bisa diam Pengong Sementara penderitaan yang saudara alami Itu bukan semakin tambah ringan Tambah berat Tapi waktu saya merenung Tuhan kasih ayat yang ke-20 Saya itu kagum dengan cara Tuhan Waktu saya minta peneguhan Firman ini berkata di ayat 20 Aku keluh Tidak kubuka mulutku Sebab engkau sendirilah yang bertindak Jadi waktu itu Tuhan cuma mengingatkan saya gini Eli kamu diam aja Walaupun penderitaanmu makin berat Kamu tidak perlu panik Kamu tidak perlu putus asa Tidak perlu untuk memadamkan semangatmu Untuk menyerah Karena aku nanti sendiri yang akan bertindak Mengubah kegagalanmu Akan menjadi keberhasilanmu Pada waktu Tuhan menekankan saya Berulang kali ayat ini ditekankan Kelu diam membisu Jadi di tengah kegagalan kita Kita tidak usah panik Wajar siapapun bisa mengalami kegagalan Tapi sekali lagi Tuhan mengingatkan saudara dan saya Tiga hal Jangan pernah putus asa Jangan pernah padam semangatmu Dan jangan pernah menyerah Karena kita tahu bahwa Tuhan sendiri yang akan bertindak Untuk mengubah kegagalan kita Dan kalau firman ini paling saya suka Kalau ada penekanan kata sendiri Kata sendiri itu berarti gini Kita ini diam aja Kita ini pokoknya jangan putus asa aja Jangan padam semangat Jangan menyerah Pasti lihat jalan keluar Karena waktu kita diam Maka Tuhan sendiri Sendiri Berarti dia tidak perlu bantuan saudara Untuk menyumbang ide Atau kemampuanmu yang sudah tidak mampu apa-apa Tuhan mengingatkan saya Nanti lihat ya Pembuktiannya Bukan hebatnya kamu Tapi kekuatanku sendiri Yang akan bertindak Jadi hari ini tidak ada loh Orang itu yang mau hari ini tinggal dalam kegagalan Bu Eli jalan sudah tertutup It's okay Mau jalan tertutup Mau jalan laut Mau jalan kematian Sekalipun Percayalah Tuhan sanggup Membuka jalan Dan kita lompat Di 2 Korintus 4 Ayat 8-9 Kalau saudara lihat ya Kesaksian Bu NN Ada satu hal yang dia lakukan Mungkin next Bu NN akan Bercerita Ini hal yang dilakukan Ini sesuatu yang salah Menurut dia Ini kehebatannya Dia pikir dengan kemampuan Pikirannya yang hebat Dia melakukan cara ini Dan cara ini Membuat suaminya Justru kabur Dari rumah Lihat ya Hari ini Kalaupun kita sudah Tidak bisa melakukan Apa-apa Jangan pernah Andalkan Kekuatan kita Percayalah Sehebat-hebatnya Manusia Tidak akan pernah Mengalahkan Kehebatannya Tuhan Kita mau hebat Seberapapun Jauh Di bawah standarnya Kehebatan Tuhan Sekali Tuhan Bertindak Kita akan melihat Kehebatannya Pasti dasyat Nah di 2 Korintus 4 Ayat 8 Dalam segala hal Kami ditindas Namun Tidak Terjepit Kami Habis akal Namun Tidak Putus Asah Berarti Kita bisa Tidak Ngalami Terjepit Kita hari ini Mungkin sudah Kejepit Kita terjepit Utang Kita terjepit Toko Sepi Kita terjepit Rumah tangga Yang terancam Untuk Hancur Kita sudah Habis akal Tapi hari ini Malam ini Siapapun kita Yang sudah Kejepit Mentok Bu Eli Kejepit Mau ke kanan Tidak bisa Ke kiri Tidak bisa Maju Tidak bisa Mundur Tidak bisa Itu orang Terjepit Saudara Bahkan Akalmu Sudah habis Akal Mau diputer 255 Plus 2 Tetap 7 Bu Eli Tidak bisa Lebih Itu Akal Manusia Tapi ketika Firman Tuhan Berkata Ditindas Tidak akan Terjepit Hari ini Kau habis Akal Tidak akan Putus Asah Ketika Kita Hari ini Datang Kepada Tuhan Percayalah Makanya Gagal Itu Wajar Tapi Menyerah Itu Tidak Wajar Sekalipun Sudah Dihimpit Ditindas Habis Akal Percayalah Tuhan Sanggup Membawa Saudara Alami Terobosan Dan Kemenangan Yang Luar Biasa Amin Yuk Kita Lihat Bagaimana Tiga Hal Hari ini Semangat Kita Apa Saudara Jangan Putus Asah Jangan Padamkan Semangat Jangan Menyerah Siapa Yang Lagi Kejepit Ditindas Sudah Habis Akal Ya Mungkin Sudah Habis Habisan Ada Banyak Orang Yang Hari ini Sudah Habis Habisan Bu Bu Saya Sudah Habis Habisan It's Okay Artinya Ketika Saudara Habis Habisan Hari Ini Saatnya Tuhan Sedang Menyempurnakan Kuasanya Saudara Tidak Perlu Menyerah Di saat Engkau Habis Habisan Maka Kuasa Tuhan Akan Maksimal Gila Gilaan Kuasa Tuhan Akan Bekerja Secara Dasyat Di Tengah Engkau Habis Habisan Bukan Kekuatan Mulagi Tapi Kekuatan Tuhan Yang Dasyat Akan Bekerja Secara Luar Biasa Makanya Engkak Perlu Menyerah Lihat Matius 12 Ayat 20 Tiga Hal Yang Saya Bahas Nanti Ada Tanya Jawab Matius 12 Ayat 20 Kita Baca Sama Sama Bulu Yang Patah Terkulai Tidak Akan Apa Saudara Diputuskannya Dan Sumbu Yang Pudar Nyalanya Tidak Akan Dipadamkannya Sampai Ia Menjadikan Hukum Itu Menang Sekali Lagi Kita Yang Sedang Ada Di Masa Masa Yang Sulit Hari Ini Mungkin Engkau Sudah Rasanya Tidak Tau Lagi Jalan Keluar Habis Habisan Mungkin Engkau Berkata Kayaknya Ya Hancur Hancuran Bu Percayalah Engkau Takut Firman Ini Berkata Bulu Yang Patah Terkulai Tuhan Tau Tidak Saudara Sedang Terkulai Hari Ini Orang Terkulai Sudah Tidak Berdaya Apa Tapi Saudara Jangan Menyerah Kalau Kita Tidak Menyerah Percayalah Kita Tidak Akan Diputuskannya Kalau Kita Putus Asah Kita Putus Beneran Tanggap Ya Tapi Kalau Kita Tidak Putus Asah Maka Terkulai Sekalipun Tidak Akan Diputuskannya Yang Pertama Yang Kedua Sumbu Yang Pudar Nyalanya Tidak Akan Dipadamkannya Mungkin Hari Ini Keadaan Hidupmu Sudah Benar-benar Di Ujung Tanduk Sudah Pudar Cinta Suami Cinta Istri Sudah Pudar Semua Kejayaanmu Sudah Pudar Yang Tadinya Engkau Sukses Sudah Pudar Tapi Sekali Lagi Firman Tuhan Malam Ini Berkata Kalau Kita Tidak Pudar Semangatnya Maka Itu Tidak Akan Padam Tangkep Ya Jadi Apapun Kepudaran Yang Kita Alami Kegagalan Hari Ini Keuanganmu Pudar Rumah Tanggamu Pudar Mungkin Keadaan Masa Depanmu Semuanya Pudar Tapi Asal Kita Tidak Memadamkan Semangat Kita Maka Itu Tidak Akan Pernah Padam Tangkep Saudara Ya Jadi Ketika Kita Hari Ini Gagal Itu Wajar Tapi Yang Namanya Menyerah Itu Tidak Akan Wajar Nah Yang Ketiga Sampai Ia Menjadikan Hukumnya Menang Orang Yang Tidak Pernah Menyerah Itu Tidak Akan Pernah Kalah Kenapa Karena Tuhan Tidak Pernah Gagal Menjadikan Saudara Dan Saya Keluar Lebih Dari Pemenang Hari Ini Pastikan Buat Saudara Yang Lagi Ngalami Sudah Sepertinya Terkulai Ya Sudah Terkulai Putus Mungkin Kelihatan Sudah Nggak Mungkin Bangkit Lagi Mungkin Saudara Sedang Ngalami Pudar Dan Saudara Ngalami Kekalahan Mungkin Kita Hari Ini Di Abang Batas Kekuatan Sekali Lagi Jangan Pernah Putus Asa Walaupun Sudah Putus Ya Terkulai Jangan Pernah Hari Ini Padamkan Semangat Sekalipun Terlihat Sudah Mulai Budat Nggak Akan Pernah Diputuskannya Nggak Akan Pernah Dipadamkannya Yang Ketiga Tidak Akan Kalah Dari Tiga Hal Ini Siapa Yang Lagi Putus Asah Yuk Bangkit Katakan Semangat Bukan 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 Hebat Aku Melihat Hari Esok Tapi Hebat Tuhan Yang Hari Ini Tidak Akan Diputuskannya Tidak Akan Dipadamkannya Kita Tidak Akan Kalah Nah Kita Lihat Kalau Tidak Akan Diputuskannya Berarti Saudara Jangan Putus Asah Hari Ini Siapa Yang Alami Patah Jangan Putus Asah Ya Lihat Hari Ini Kalau Saudara Lagi Terjepit Hari Ini Habis Akal Jangan Pernah Putus Asah Saudara Dan Saya Pasti Bangkit Tujuan Tuhan Di Tengah Tengah Saudara Ngalami Keputus Asahan Hari Ini Dengan Jawaban Doa Yang Belum Terlihat Percayalah Waktu Saya Hari Ini Diam Menantikan Tuhan Saya Berusaha Tidak Mendahului Tuhan Ketika Saya Ngalami Kegagalan Jujur Banyak Orang Hancur Kenapa Sudah Tau Gagal Masih Berusaha Dengan Kekuatannya Sendiri Kira-kira Tambah Gagal Tidak Waktu Kita Gagal Kita Mulai Pakai Kekuatan Kita Terus Kira-kira Kita Tambah Gagal Atau Berhasil Tapi Waktu Kita Diam Sejenak Jangan Panik Banyak Orang Panik Malah Investasi Pinjam Online Bukannya Solusi Malah Gagal Justru Yang Saya Lihat Kesaksian Banyak Orang Diam Sesaat Malah Dikirim Orang-orang Mitra Bisnis Yang Tidak Pernah Disangka Sangka Yang Tidak Pernah Diduga Duga Orang Yang Pelit Sekalipun Datang Untuk Menolong Hidup Bahkan Memberi Pinjaman Bahkan Membantu Usahanya Sehingga Mereka Bisa Bangkit Hanya Sesaat Makanya Diam Keludak Bicara Apa-apa Mengizinkan Tuhan Yang Bertindak Itu Jauh Lebih Hebat Justru Di tengah Kekuatan Saya Mulai Banyak Diam Apa Yang Tuhan Kerjakan Kenapa Kita Tidak Akan Diputuskannya Malah Hebat Hari Ini Dengan Diamnya Saya Di tengah Keadaan Yang Hancur Bukannya Hidup Saya Hancur Tapi Saya Ngalami Yesaya 40 Ayat 31 Yuk Kita Baca Yesaya 40 Ayat 31 Makanya Dia Menantikan Tuhan Itu Tidak Ada Ruginya Walaupun Keliatannya Deredek Deredek Saudara Tetapi Orang Orang Yang Saudara Menanti Nantikan Tuhan Itu Akan Mendapat Kekuatan Baru Mereka Seumpama Raja Wali Yang Naik Terbang Dengan Kekuatan Sayapnya Mereka Berlari Dan Tidak Menjadi Lesuh Mereka Berjalan Dan Tidak Menjadi Lelah Tanpa Saya Sadari Hari Ini Dengan Keadaan Banyak Diam Banyak Bisu Banyak Protes Tapi Saya Tetap Setia Menjalani Prosesnya Tuhan Walaupun Di tengah Kegagalan Rumah Tangga Saya Saya Mengalami Yang Namanya Hari Ini Saya Bisa Berlari Berjalan Tetap Semangat Saudara Di tengah Hantaman Badai Keadaan Yang Makin Sulit Saya Bukannya Jalan Di Tempat Tapi Saya Mulai Hari Ini Berjalan Berlari Kalau Saya Putus Asa Saya Tidak Bisa Zoom Saudara Kalau Saya Terpuruk Saya Tidak Bisa Hari Ini Menjadi Gembala DPD Victory Saya Tidak Bisa IG Live Saya Tidak Bisa Kot Doakan Besok Saya Berangkat Ke Papua Saya Tidak Nanti Yang Mengundang Saya Ibu Ini Buk Nanti Kalau Datang Di Papua Itu Lucu Buk Apa Nanti Kita Sambut Ibu Pakai Karpet Merah Saya Ketawa Terus Habis Itu Dia Buk Ada Bupati Yang Hadir Waktu Ibu KKR Saya Bidang Waduh Puji Tuhan Saya Percaya Bahwa Ketika Saya Mulai Belajar Untuk Berdiam Diri Teluk Di Tengah Penderitaan Buka Powerpoint Ada Kekuatan Yang Baru Next Level Terus Arah Hidup Saya Bukannya Turun Tapi Dibawa Tuhan Naik Yang Ketiga Saya Nggak Jadi Lesu Lelah Dalam Melangkah Maju Sekalipun Penderitaannya Tambah Berat Banyak Orang Ketika Penderitaannya Puncak Mereka Makin Putus Asah Mereka Makin Menyerah Tapi Buat Kekuatan Saya Ketika Saya Dia Menantikan Tuhan Ngerti Nggak Ngerti Enak Nggak Enak Saya Jalani Aja Nikmati Aja Syukuri Aja Proses Tanpa Saya Sadari Ketika Buluh Ya Yang Mau Terkulai Yang Patah Nggak Diputuskannya Itu Benar-benar Digenapi Saya Sampai Bila Gini Iya Tuhan Waktu Saya Berdiam Diri Tanpa Mengerti Jalannya Tuhan Kita Kadang-kadang Sering Tidak Mengerti Mengapa Tuhan Sampai Sudah Lihat Pemulihan Jatuh Lagi Lihat Pemulihan Jatuh Lagi Kadang-kadang Kita Tidak Mengerti Tapi Banyak Dia Menantikan Tuhan Kita Ternyata Lagi Di Top Up Tuhan Bukan Menjadi Orang Kristen Seperti Burung Pipit Tapi Menjadi Orang Kristen Dengan Raja Wali Raja Wali Di Akhir Jaman Yang Nggak Pernah Takut Badai Istilahnya Gini Waktu Badai Terjadi Orang Benar Yang Benar Benar Hidup Menantikan Waktunya Tuhan Dia Akan Bilang Gini Apapun Terjadi Aku Tetap Sabar Menantikan Waktunya Tuhan Walaupun Penderitaan Tambah Berat Sekalipun Jalan Yang Aku Lewati Tidak Bertambah Mudah Aku Tahu Ini Cuman Proses Tuhan Menjadikan Aku Bukan Diputuskannya Tapi Justru Membuat Aku Hari Ini Tidak Putus Asa Justru Aku Melihat Ada Kekuatan Yang Tuhan Bangun Menjadi Raja Wali Yang Arahnya Naik Bahkan Aku Bisa Berjalan Dan Berlali Tanpa Mengenal Lelah Tangkep Jadi Hari Ini Perlu Dibangun Semangat Jangan Putus Asa Gagal Pun Berkali Kali It's Okay Yang Penting Tidak Putus Asa Saudara Akan Kuat Arahnya Naik Saudara Makin Lari Makin Berjalan Berlari Mencapai Garis Akhir Saudara Perlu Tahu Ya Semua Ada Di Depan Janji Tuhan Ada Di Depan Pemulian Yang Indah Ada Di Depan Hidup Bahagia Selamanya Ada Di Depan Makanya Jangan Diam Di Tempat Hanya Merenungi Masalah Hanya Fokus Dengan Kegagalan Sehingga Saudara Lupa Bahwa Di Balik Semua Yang Hari Ini Keliatannya Patah Tuhan Tidak Akan Pernah Untuk Diputuskannya Saudara Akan Kembali Lihat Kekuatan Tuhan Yang Supranatural Akan Membawa Saudara Terbang Tinggi Bahkan Saudara Hari Ini Akan Bisa Berlari Tidak Pernah Kenal Menyerah Amin Yang Kedua Yuk Kita Lihat Satu Poin Lagi Kita Selesai Bagaimana Tidak Dipadamkannya Makanya Kalau Tidak Dipadamkannya Ya Sumbu Yang Pudar Saudara Perlu Tidak Memadamkan Semangat Saudara Tidak Perlu Setiap Hari Berjalan Tuhan Katakan Di Tengah Masa Kegagalan Semangat 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 Saya Teriak Sendiri Kalau Iblis Lagi Lempar Fakta Saya Selalu Ngomong Buat Diri Saya Sendiri Semangat Eli Semangat Jangan Padamkan Semangat Masalahmu Tambah Ancur Tambah Buruk Itu Wajar Karena Tuhan Lagi Bawa Hidupmu Di Tengah Ujian Ujian Yang Hari Ini Next Level Materinya Tambah Berat Tapi Yang Tidak Wajar Kalau Engkau Padamkan Semangat Semakin Engkau Semangat Semakin Sumbu Itu Tidak Akan Pernah Pudar Kita Percaya Kenapa Kita Tidak Pernah Pudar Tuhan Sudah Persiapkan Buat Saudara Buka Ayub 6 Ayat 10 Dan 11 Kenapa Kita Tidak Pernah Pudar Kalau Kita Yang Pertama Tadi Diam Menantikan Tuhan Kita Tidak Akan Pernah Hari Itu Hidup Saudara Akan Dipatahkannya Diputuskannya Yang Kedua Yaitu Teguh Renungkan Firman Semakin Kita Teguh Merenungkan Firman Pegang Firman Maka Kita Akan Semakin Semangat Sering Kali Kita Ini Pudar Kita Kurang Mempercayai Firman Kita Kurang Hari Ini Menghormati Firman Kita Anggap Firman Ini Omong Belaka Janji Janjinya Omong Belaka Mana Buktinya Janji Tuhan Sampai Hari Ini Terpuruk Kita Percaya Janji Tuhan Itu Digenapi Tidak Perlu Bukti Baik Sekalipun Keadaan Hidupmu Tambah Buruk Kalau Tuhan Sudah Tiba Waktunya Semua Janji Itu Akan Digenapi Karena Janji Tuhan Itu Ya Dan Amin Yuk Kita Baca Itulah Yang Masih Merupakan Hiburan Bagiku Bahwa Aku Akan Melompat Lompat Kegirangan Di Waktu Kepedian Yang Tidak Kenal Belas Kasian Sebab Aku Tidak Pernah Menyangkal Firman Yang Kudus Berikutnya 11 Apakah Kekuatanku Sehingga Aku Sanggup Bertahan Dan Apakah Masa Depanku Sehingga Aku Harus Bersabar Hari Hari Pastikan Kalau Kita Tadi Pertama Diam Dan Kalau Yang Kedua Kita Bisa Teguh Pegang Firman Tuhan Saudara Akan Bangun Semangat Dan Waktu Saudara Bangun Semangat Maka Firman Itu Akan Menjadi Hiburan Saudara Firman Itu Menjadi Kekuatan Untuk Bertahan Dan Firman Itu Kesabaran Untuk Melihat Masa Depan Makin Teguh Baca Firman Percayalah Saudara Akan Berjalan Itu Makin Semangat Semangat Tadi Perjalanan Pulang Ke Semarang Kita Ngobrol Di Mobil Saya Cuma Bilang Gini Orang Kristen Orang Benar Yang Radikal Hari-hari Ini Yang Tuhan Cari Adalah Orang Yang Tidak Banyak Menuntut Tuhan Dijawab Tidak Dijawab Itu Bukan Urusan Kita Lagi Yang Penting Aku Mau Setia Nah Untuk Membangun Orang Kristen Yang Radikal Tentu Kita Perlu Semangat Saudara Tidak Bisa Fokus Dengan Masalah Semakin Kita Fokus Dengan Masalah Maka Semangat Kita Semakin Padam Mengikut Kristus Jelas Karena Begitu Banyak Kecewaan Yang Akan Muncul Kalau Iblis Berkata Gini Mana Tuhan Mana Janji Tuhan Buktinya Buktinya Kamu Tambah Sulit Coba Kamu Ikuti Cara Dunia Pasti Buktinya Akan Segera Terjadi Kalau Itu Menjadi Pertimbangan Saudara Maka Saudara Gagal Total Makanya Orang Benar Yang Radikal Hari Ini Adalah Orang Yang Punya Semangat Sekalipun Doanya Belum Dijawab Orang Yang Tetap Semangat Sekalipun Keadaan Makin Sulit Hutang Toko Makin Sepi Saya Tadi Dengar Orang Bicara Bayangin Bayem Itu Katanya 15.000 Saya Sampai Mikir Tomat Kalau Saudara Lihat Dari Harga Sayur Yang Cuman 4.000 Jadi 15.000 Itu Sudah Berapa Kali Lipat Belum Lagi Yang Lain-lain Kebutuhan Itu Sudah Rata-rata Tanpa Saudara Sadari Di Masa Sukar Ini Semua Itu Lipat Bahkan 2-3 Lipat Sementara Kita Gementar Enggak Kalau Lihat Keadaan Gaji Kita Tetap Malah Usaha Kita Makin Sepipi Sementara Semua Kebutuhan Nainya Bukan Hanya Satu Kali Lipat Loh Loh 2-3 Bisa Ada Beberapa Yang Mungkin Sudah 4 kali Lipat Mungkin Enggak Kekuatan Saudara Hari Ini Kalau Tidak Ditopang Dengan Firman Kita Semua Pasti Hari Ini Padam Dan Kalau Itu Sudah Jadi Padam Hidup Makan Anjur Tapi Tuhan Mengingatkan Malam Ini Aku Tidak Akan Pernah Memadamkan Hidup Walaupun Sumbuh Sudah Pudar Hari Ini Kau Tidak Punya Kemampuan Percayalah Waktu Engkau Teguh Saja Pegang Firman Maka Kau Akan Lihat Firman Itu Akan Menjadi Hiburan Artinya Tuhan Beri Hiburan Tidak Di Saat Kesedihan Tidak Itu Adalah Kesabaran Untuk Melihat Masa Depan Dengan Makin Memperkaya Firman Saudara Ikut Zoom Ya Saudara Banyak Dengar Kotbah Saudara Banyak Merenungkan Firman Maka Setiap Hari Saudara Akan Melihat Bagaimana Firman Ini Dikenapi Percayalah Masa Krisis Yang Terjadi Hari Ini Secara Akal Saudara Tidak Mampu Tapi Waktu Saudara Baca Firman Berkat Ada Di Atas Kepala Orang Benar Alakukan Mencukupkan Kebutuhan Menurut Kekayaan Kemuliaan Tuhan Memelihara Kalau burung Di udara Dipelihara Apalagi Aku Bici Matanya Tidak Mungkin Aku Dibiarkan Tergeletak Kelaparan Minta Minta Tidak Ada Dalam Rumusnya Orang Benar Itu Hidupnya Meminta Minta Tapi Orang Benar Selalu Memberi Pinjaman Itu Sebabnya Ketika Kita Baca Firman Hidup Kita Hari Ini Percayalah Tidak Akan Pernah Semakin Kita Semangat Maka Kita Akan Melihat Masa Depan Bertahan Untuk Masa Depan Yang Penuh Kebahagiaan Dan Hari Esok Pengharapan Tidak Akan Hilang Jadi Hari Ini Pastikan Mau Gagal Berkali-kali Mau Jalan Muter Tutup Pastikan Jangan Sampai Padam Semangat Tetap Hidupi Firman Semangat Karena Ketika kita Semangat Mempercayai Firman Maka Tuhan Juga Semangat Menggendapi Firmannya Itu 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 Saudara Percayai Jujur Seringkali Saya Juga Merenungkan Tuhan Kalau Saya Ini Meragukan Firman Berarti Kira-kira Orang Kalau Dipercayai Dengan Semangat Kira-kira Tuhan Semangat Tuhan Semangat Walaupun Aku Tidak Jawab Doanya Walaupun Dia Lihat Krisisnya Besar-besaran Resesi Yang Dia Alami Keuangannya Besar-besaran Tapi Dia Tidak Padam Semangatnya Justru Dia Berkatakan Firman Firman Dia Berkata Semangat Tuhan Aku Percaya Aku Tidak Perlu Takut Bukankah Firman Berkata Janganlah Takut Janganlah Khawatir Sebab Aku Tuhan Alamu Aku Tau Tuhan Allah Adalah Tuhan Yang Bertanggung Jawab Untuk Memelihara Hidupku Dan Seisi Rumahku Kira-kira Kalau Tuhan Itu Lihat Saudara Semangat Kira-kira Tuhan Semangat Menggenapi Firmannya Tapi Yang Ada Seringkali Gini Mana Firmannya Bohong Nah Ini Yang Buat Tuhan Itu Kecil hati Kita Menuntut Bukti Dulu Baru Kita Mau Percaya Sementara Tuhan Bilang Gini Orang Benar Itu Jangan Banyak Minta Bukti Kalaupun Aku Tidak Kasih Kamu Bukti Kamu Tetap Punya Semangat Untuk Percaya Bahwa Aku Tuhan Allah Yang Baik Aku Bapak Yang Baik Aku Tidak Akan Biarkan Engkau Berjalan Sendiri Itu Yang Membuat Tuhan Semangat Makanya Malam Ini Yuk Kita Mau Buat Tuhan Semangat Memberkati Saudara Keasalkan Kita Semua Semangat Tidak Memadamkan Roh Kita Memadamkan Percaya Kita Yaitu Lewat Firman Percayalah Firman Itu Hiburan Firman Itu Kekuatan Dan Firman Itu Kesabaran Untuk Melihat Masa Depan Sabarnya Kita Untuk Menantikan Masa Depan Yang Penuh Kebahagiaan Amin Yang Terakhir Tidak Akan Kalah Buka Yesaya 45 Ayat 6 Yesaya 45 Ayat 6 Setelah Itu Ayat 17 Supaya Orang Tahu Dari Terbitnya Matahari Sampai Terbenamnya Lihat Apa yang Firman Tuhan Katakan Bahwa Tidak Ada Yang Lain Di Luar Aku Akulah Tuhan Dan Tidak Ada Yang Lain Kira-kira Kalau Tuhan Sudah Berkata Aku Ini Tuhan Tidak Ada Yang Lain Berarti Dia Tuhan Selama Lamanya Tuhan Yang Berdaulat Selama Lamanya Tidak Masalamun Tidak Selamanya Tapi Tuhan Itu Tetap Sebagai Tuhan Dalam Hidup Saudara Selama Lamanya Tidak Ada Allah Yang Lain Lompat Ayat 17 Kita Baca Sedangkan Israel Diselamatkan Oleh Tuhan Dengan Keselamatan Yang Ada Kata Lagi Selama Lamanya Berikutnya Kamu Tidak Akan Mendapat Malu Lihat Ya Dan Tidak Akan Kena Noda Sampai Apa Saudara Selamanya Dan Seterusnya Jadi Kalau Hari ini Saudara Baca Firman Ini Kira-kira Saudara Menang Atau Kalah Kalau Yang Selama Lamanya Itu Tuhan Berkuasa Atas Hidup Saudara Selamanya Kira-kira Kita Pernah Kalah Tidak Tidak Akan Pernah Kalah Tuhan Itu Tuhan Yang Tidak Pernah Gagal Yang Kedua Kalau Tuhan Menjamin Keselamatan Selamanya Kita Ini Pernah Kalah Tidak 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 Tuhan Sudah Menjamin Keluputan Malu Dan Noda Selamanya Kira-kira Kita Ini Pernah Gagal Tidak Kita Bisa Kalah Tidak 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 Makanya Malam Ini Dengan Tiga Hal Tuhan Itu Berkuasa Atas Segala Sesuatu Selamanya Tuhan Menjamin Keselamatan Selamanya Tuhan Menjamin Keluputan Malu Noda Dan Selamanya Kita Tidak Akan Kalah Maka Yang Ketiga Semangatnya Tidak Pernah Menyerah Ya Jangan Pernah Menyerah Malam Ini Kalau Selamanya Ada Tuhan Yang Menjamin Keselamatan Engkau Tidak Akan Malu Dan Engkau Tidak Akan Hari Ini Kena Noda Selamanya Yang Jadi Pertanyaannya Kenapa Kita Hari Ini Mau Menyerah Pastikan Kegagalan Orang Benar Itu Tenang Aja Banyak Orang Kalau Konseling Sama Saya Mulai Manik Saya Selalu Bilang Bu Tenang Jangan Panik Sekalipun Bademu Besar Engkau Kecil Jangan Pernah Panik Karena Dibalik Kepanikan Badai Yang Besar Tetap Ada Tuhan Yang Besar Jangan Terus Lihat Masalah Kalau Kita Lihat Masalah Lihat Goliat Kita Memang Kecil Tapi Kalau Kita Lihat Tuhan Tuhan Jauh Lebih Besar Dari Semua Masalah Sodara Goliat Sekalipun Tuhan Pasti Sanggup Makanya Di Tengah Kegagalan Sodara Tidak Usah Panik Orang Benar Hari Ini Sedang Banyak Ngalami Kegagalan Karena Kita Sedang Ngalami Fase Ujian Akhir Sodara Tidak Perlu Takut Yang Penting Pesan Saya Malam Ini Yuk Jangan Putus Asah Jangan Padamkan Semangat Jangan Menyerah Karena Kalau Kita Tidak Putus Asah Ya Percayalah Hari Ini Tidak Akan Diputuskannya Walaupun Walaupun Sudah Patah Terkulai Tidak Akan Diputuskannya Justru Kita Akan Kuat Kita Akan Naik Dan Kita Akan Berjalan Berlari Tidak Akan Kenal Tidak Akan Kelah Yang Kedua Tidak Akan Dipadamkannya Sepudar Pudarnya Hidupmu Hari Ini Arahnya Sudah Terlihat Bu Eli Sudah Pudar Semua Harapan Saya Jangan Putus Pengharapan Jangan Padamkan Semangat Justru Hari Ini Waktunya Kita Mempercayai Teguh Firman Dia Menantikan Tuhan Teguh Firman Buka Powerpoint Yang terakhir Bagian Kita Hari Ini Dia Menantikan Tuhan Teguh Pegang Firman Ya Ketika Kita Pegang Firman Maka Firman Itu Kekuatan Penghiburan Dan Firman Itu Juga Akan Menjadikan Saudara Dan Saya Sabar Bertahan Untuk Melihat Hari Esok Yang Ketiga Jangan Menyerah Yaitu Tetap Bertahan Bertahan Untuk Menikmati Yang Selama Lamanya Tiga Hal Kita Percaya Malam Ini Yuk Baca Kut Sama Sama Dibaca Yuk Gagal Berulang Kali Menjadikan Kita Apa Saudara Buka Kut Yang Terakhir Sukses Di Mata Tuhan Ya Gagal Berulang Kali Sekali Lagi Akan Menjadikan Saudara Dan Saya Sukses Buka Gak Bisa Dibuka Sukses Di Mata Tuhan Ya Hari ini Kita Percaya Saudara Yang gagal Itu Wajar Sudahlah Ujian Akhir Jangan Pernah Minta Semua Sona Nyaman Kita Kita Harus Siap Ngalami Kegagalan Oke Tuhan Itu Wajar Namanya Ujian Ya Pasti Ngalami Gagal Gagal Usaha Gagal Rumah Taga Gagal Anak Anak Gagal Tapi Percayalah Kalau Kita Tidak Pernah Putus Asa Kita Tidak Padamkan Semangat Kita Tidak Menyerah Kita Tetap Diam Menantikan Tuhan Pegang Teguh Firman Tuhan Bertahan Pastikan Kita Tidak Akan Diputuskannya Kita Tidak Akan Dipadamkannya Dan Kita Tidak Akan Kalah Gagal Saudara Berulang Kali Itu Jalan Menuju Sukses Tuhan Yesus Memberkati Ya Yuk Yang Mau Bertanya Saya Sediakan Waktu Saudara Boleh Bertanya Mungkin Hari Ini Kau Sudah Mengakhlapi Jalan Yang Benar Benar Pudar Jalan Buntu Saudara Dan Saya Boleh Bertanya Saya Serahkan Sama Franz Ya Puji Tuhan Semua Sudah Diberkati Lewat Kebenaran Firman Tuhan Tepuk Tangan Dulu Untuk Pemulia Nama Tuhan Haleluya Baik Di sesi Pertanyaan Ini Ya Ada yang Mau bertanya Uh Panjang Sekali Pertanyaannya Ya Saya Mau Tanya Jadi Suami Pernah Kedapatan Berkirim Pesan Dengan Wanita Toba Lalu Dengan Bukti Yang 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 Saya Bicarakan Dan Ribut Besar Suami Juga Mulai Kasar Semua Perkatannya Sangat Kasar Dan Menyakiti Hati Saya Mencoba Buta Bisutuli Dan Berdoa Dan Berpuasa Lalu Saya Curhat Dengan Teman Yang Kristen Dan Rajin Pelayanan Saya Berharap Dapat Penguatan Tapi Saya Disarankan Untuk Cerai Saja Pergi Saja Dari Rumah Laporin Saja Ketempat Kerja Suami Supaya Suami Dipecat Jangan Cuma Doa Tapi Harus Bertindak Gak Bisa Cuma Doa Doang Saya Sedih Dan Kecewa Iman Saya Mulai Goyang Karena Teman Saya Katakan Saya Gak Bisa Hadapi Masalah Saya Dengan Hanya Dengan Berdoa Apakah Benar Begitu Bu Silahkan Bu Djawab Jadi Tadi kan Sudah Dikasih Tahu Di Masmur 39 Waktu Kita Keluh Penderitaan Makin Puncak Tuhan Itu Mengingatkan Kita Tidak Usah Bertindak Apa-apa Sudah Banyak Diam Yang Penting Pegang Firman Firman Lagi Berperang Kalau Kita Pegang Dan Kita Hari Ini Punya Semangat Itu Tuhan Sendiri Nanti Yang Bertindak Jadi Di Tengah Kegagalan Sudah Gagal Masih Ngandalin Kekuatan Kita Kira-kira Tambah Gagal Jelas Tapi Waktu Gagal Yang Bisa Membuat Kita Berhasil Siapa Yang Tidak Pernah Gagal Itu Cuman Tuhan Jadi Jangan Pakai Kekuatan Kita Yang Sudah Gagal Jauh Lebih Baik Kita Diam Kita Bila Gini Tuhan Aku Izinkan Tuhan Sendiri Yang Bertindak Untuk Membawa Kegagalanku Ini Menjadi Keberhasilan Dan Saudara Percaya Kalau Tuhan Yang Bertindak Tidak Usah Cerai Tidak Usah Lari Sombong Seperti Bu NN Tadi Ya Kalau Bu NN Terus Pakai Kekuatannya Suaminya Bukannya Tambah Baik Tambah Kabur Juga Ya Kabur Tidak Dapat Hasil Tapi Kalau Hari Ini Walaupun Kita Sudah Jadi Baik Suami Kita Misalnya Sampai Kabur Tapi Di Mata Tuhan Kita Ini Sedang Dalam Proses Cuman Di Top Up Kekuatan Nanti Arahnya Itu Kuat Naik Berhasil Beruntung Daripada Kita Pakai Kekuatan Kita Tapi Arahnya Kebawah Sebentar Patria Saya Habis Ya Berikutnya Baik Ada Yang Minta Tips Bagaimana Mengatasi Tawar Hati Nah Ini Tipsnya Harus Seperti Apa Ya Jadi Kalau Tawar Hati Itu Mulai Kecil Kekuatannya Ya Orang Tawar Hati Itu Selalu Fokusnya Sama Masalah Makanya Jangan Lihat Masalah Semakin Lihat Masalah Kekuatan Makin Habis Kalau Kekuatannya Habis Makin Kita Tawar Hati Sama Tuhan Makin Kecil Pengharapan Kita Makin Kecil Iman Kita Alangkah Jauh Lebih Baik Hari Ini Supaya Tawar Hati Itu Tadi Diem Sama Mulai Hari Ini Pegang Teguh Firman Aja Tidak Usah Lihat Masalah Toh Masalah Tuhan Sudah Ambil Ali Untuk Dia Sendiri Yang Bertindak Memulihkannya Saudara Sudah 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 Tidak 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 Toh Tuhan itu sudah tahu jalan keluar. Toh kalau ini diizinkan juga tidak melampaui kekuatan saya. Berarti kalau dia yang bertindak, berarti semua ini akan beres, saudara. Misalnya saya panik, tiba-tiba Tuhan bilang gini, Wong, dua hari lagi loh, aku sudah tahu jalan keluarnya. Asal kamu diem saja. Kamu tetap percayai firman untuk sabar lihat hari esok. Aku pasti kenapi. Nah itu yang harus dilakukan. Supaya jangan tawar hati, mulai sekarang jangan lihat masalah. Ibu, percayalah Tuhan itu sudah punya solusinya. Dan kalau kita jalani, kita tetap mampu berjalan, berlari. Tidak jadi lesu, karena itu tidak melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Kita tetap punya semangat saja. Bangun itu tadi. Jangan putus asa. Jangan padamkan semangatmu. Jangan menyerah. Bangkitkan rasa percaya. Makanya tipnya tadi. Kalau kita makin semangat mempercayai Tuhan. Tuhan itu makin semangat loh. Menggenapi firmannya. Masalahnya kalau diragukan ya Tuhan bilang gini, Ya sudah kamu tidak percaya aku. Kamu lebih percaya dunia. Ya terserah. Kan free will. Ya. Kalau kamu lebih percaya omongan orang. Katanya kalau suamimu tidak ditegur. Tidak ditinggal. Tidak dihakimi. Suamimu tambah menjadi-jadi. Tapi kamu lebih percaya omongan itu. Ya. Monggo. Nah. Tapi kalau kita gini. Tidak Tuhan. Aku percaya. Aku tidak lebih pinter dari Tuhan. Tuhan bertindak. Semua beres. Tuhan bertindak. Suamiku pasti bertobat. Nah. Kalau seperti itu. Kira-kira Tuhan semangat tahu. Semangat saudara. Wong dipercaya untuk bertindak. Ya diambil alih semuanya. Amin. Ya. Ibu jangan pernah tawar hati. Makin tawar hati makin nutup jalan keluar nanti. Ya. Karena orang tawar hati itu tidak menyemangati Tuhan untuk segera bertindak. Itu kuncinya. Ya. Tapi makin kita percaya itu membuat Tuhan semangat untuk dia menggenapi firmannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Ya. Pertanyaan berikutnya tentang seorang ibu yang sedang menunggu surat cerai. Ya. Diceraikan oleh suaminya. Dan katanya ada harta gonoh gini yang akan dibagi. Itu rumah yang dijual. Namun pada kenyataannya istrinya sekarang dikontrakkan rumah. Begitu. Sama anaknya. Dan kok rasanya. Pembagian harta gonoh gininya sampai sekarang enggak. Enggak ada ininya ya. Apa namanya. Enggak ada kabar baiknya begitu. Apakah harus ditanyakan atau ditagi atau apa. Gimana bu? Kalau menurut saya enggak apa-apa. Itu kan haknya istri sama anak. Ditagi enggak apa-apa. Tapi kalau tiap kali ditagi dia marah. Dia berkelit. Ya sudahlah. Lebih baik kita mengandalkan Tuhan lagi. Ya. Kalau sudah seperti itu berarti memang niatnya dia sudah lepas tanggung jawab. Percayalah Tuhan akan tanggung jawab memelihara biji matanya. Termasuk ibu dan anak-anak ibu. Jadi daripada hari ini ngotori hati lebih baik bawa segala sesuatu kepada Tuhan. Diam aja. Tuhan aku percaya engkau bertindak yang jama hati suami saya. Engkau lagi bertindak untuk mencukupkan kebutuhan saya dan anak-anak. Ya. Sementara memang sabar sesaat ibu. Diam tetap pegang firman dan bertahan aja. Sampai nanti tiba waktunya Tuhan. Tuhan sendiri akan menunjukkan kehebatannya. Ya. Minta enggak apa-apa. Tapi kalau hari ini enggak ada solusi jalan keluar ya. Saudara mungkin masih berkelit suami. Tetap jaga hati. Enggak usah marah. Enggak usah panik. Walaupun kelihatannya gagal ya. Kalau enggak dikasih hatinya. Percayalah suatu kali kalau ibu tetap semangat. Menyemangati Tuhan. Tuhan juga akan berikan yang terbaik. Yang jadi haknya ibu sama anak-anak. Itu aja yang dipercaya. Bukankah Tuhan itu jauh lebih kaya dari suami kita ya. Suami ibu. Tuhan kan punya sumber kekayaan yang sanggup kasih rumah. Bukan mungkin hari ini ibu berkumpul. Ibu ingin punya rumah sendiri. Tuhan pasti sanggup kok ya. Ibu sabar aja. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Ya sudah dijawab lagi dan ada pertanyaan. Ada bu bagaimana tips untuk mematikan daging itu bu. Tipsnya seperti apa. Tips untuk mematikan daging ya. Daging ini jangan dienakin ya. Ini musuhnya Tuhan. Kita perlu tahu loh. Keinginan daging mata keangkuan hidup ini dalam perjalanan dilenyapkan. Jadi keinginan daging itu kalau mau marah. Saudara harus bisa tekan marah ya. Jangan sampai kita tahu kalau musuhnya iblis malah mau marah dibesar-besarin. Orang bisa marah. Bisa lepas kontrol sesaat sewaktu-waktu. Tapi kalau roh kudus bilang gini. Eits sabar. Sabar. Saya juga kadang-kadang kalau sudah capek ya. Saya bisa wuk langsung gitu. Tapi langsung ketika roh kudus bilang gini roh. Sabar Eli. Buat apa marah. Marah itu tidak jauh lebih baik. Jauh lebih baik kamu mengampuni. Dari situ langsung saya cepat berbalik ya. Jadi kalau memang roh kudus ingatkan tetap harus dengar apa kata roh. Itu mematikan daging ya. Baik. Untuk selanjutnya ada seorang ibu yang mengalami suaminya itu pergi ninggalin dia. Menikah siri dengan seorang wanita. Kemudian sudah punya anak juga. Dan sudah meninggalkan rumah sejak 4 bulan yang lalu. Dan beberapa waktu yang lalu suami pengen mengajak bertemu. Nah ibu ini bingung mau ditemui atau tidak. Karena takut nanti ya dimanfaatkan atau apa gitu. Padahal selama ini ibu ini sudah belajar untuk mengampuni. Belajar untuk memaafkan. Begitu apakah perlu dijumpai atau gimana supaya dia sekarang mengalami ketakutan. Nanti takutnya malah dimanfaatkan. Atau misalkan ya diperlakukan yang buruk mungkin seperti itu. Gimana ibu? Ya doa dulu ibu minta peneguhan tuntunan Tuhan. Ibu doa. Nanti pasti ditunjukkan. Kalau itu rekaan yang jahat ibu pasti nanti dihalangi untuk ketemu. Ya. Ibu bawa doa dulu. Segala sesuatu itu bawa. Tuhan itu kalau dimintai peneguhan itu pasti kok. Nanti bisa lewat firman. Bisa lewat apa aja. Saya kalau segala sesuatu saya minta peneguhan. Tidak lama itu firman itu bisa muncul loh. Tiba-tiba saya baca. Oh iya. Tiba-tiba nanti ada hikmat. Jangan diperlihatkan sesuatu yang membuat. Oh iya ya berarti Tuhan itu gak boleh saya melangkah. Ibu bawa dalam doa. Karena yang tahu hatinya seseorang itu hanya Tuhan. Kita kan gak tahu kalau dia pura-pura baik. Tapi di belakang itu ternyata mau menghancurkan hidupnya. Kita kan kita juga gak tahu. Makanya bawa dalam doa. Karena Tuhan tahu sudah isi hatinya seperti apa. Ibu doa dulu. Minta peneguhan Tuhan. Tuhan pasti tegukan kok. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Ada pertanyaan yang cukup unik ya. Ada seorang ibu yang mungkin sewa atau kontrak toko. Untuk dia berusaha gitu. Untuk menjalankan usahanya. Namun setiap kali diperpanjang itu kok sepertinya ada kenaikan harga sewa yang kayaknya tidak wajar begitu. Menurut ibu ini tidak wajar. Dan membuat dia sering menjadi kesal, marah sama pemilik toko. Sepertinya ya mungkin pemilik tokonya mencari-cari ini ya. Mencari gara-gara mungkin begitu ya. Sehingga dia ngalamin ya sedikit kekhawatiran, ketakutan gitu. Nah apa yang harus saya lakukan sedangkan sebenarnya sudah sewanya sudah sangat mahal begitu. Apa yang harus saya lakukan ibu? Iya. Tidak ada jalan lain ya Edithahdi. Jangan putus asa ya. Kita ini percaya kita kan sebagai orang tidak pernah bisa kendalikan orang ini mau berbuat apa sama kita. Tapi waktu kita berdoa, kita minta perlindungan Tuhan ya. Mungkin kalau dulu saya pernah satu kali ngalami sesuatu. Saya itu pernah bilang gini, Tuhan kenapa sih Tuhan kok rasanya saya itu harus keluar uang itu sia-sia gitu ya. Seharusnya kan misalnya saya itu kepingin jual satu aset saya supaya nggak bayar uang sewa, uang apa namanya, uang kayak fee-nya tiap bulan dan sebagainya. Dan rasanya memang nggak masuk akal gitu ya. Bayar tiap bulan tapi nggak dipakai untuk apa-apa gitu. Tapi tiba-tiba waktu saya berdoa, Tuhan tuh cuma ingatkan gini. Ya kalau semua orang seperti kamu ya, kita ini kadang-kadang egois. Ya sudah lah, beberapa saat kamu bantu. Supaya perusahaan ini juga bisa untuk survive membayar karyawan. Kamu hari ini anggap aja kalau sampai hari ini kamu masih tiap bulan harus bayar. Itu karena kamu memberi kesejahteraan buat karyawan yang di sana ya. Nah kalau untuk kasusnya ibu, kalau sampai Tuhan mungkin izinkan ibu ngalami orang yang kelihatannya memeras ya. Memeras uangnya ibu dengan naikin sewa. Ini berarti juga tangkep sebagai ujian hati. Ibu jangan jengkel, ibu jangan marah ya doakan. Supaya orang ini berbalik hatinya yang tadinya kepingin memeras jadi punya belas kasihan. Jadi ibu doakan, Tuhan jama hati orang yang punya tokoh ini supaya berbelas kasihan sama saya. Nah itu aja, ibu jangan jengkel ya. Kalau jengkel kan nggak ada poinnya. Tapi kalau kita berdoa, doa orang benar besar kuasanya. Nanti yang pelit jadi murah hati ya. Yang tadinya meras jadi hatinya belas kasihan sama ibu. Banyak hal nanti yang akan terjadi ya. Makanya ikut Tuhan tuh enak loh. Segala sesuatu itu sudah diberitipnya. Cuma tinggal kita aja. Yang penting ibu jangan sakit hati, jengkel sama pemilik toko. Karena kalau jengkel hatinya nggak beres, namanya ini ujian. Saudara nanti gagal juga ya. Tapi kalau kita hari ini ya aku ngampuni dia merasanya nggak apa-apa. Tapi aku doakan dia supaya hatinya berubah. Pasti berubah ibu ya. Dan ibu sendiri akan ngalami berkatnya Tuhan. Ibu nggak balas yang jahat dengan yang jahat. Tuhan Yesus memberkati. Baik pertanyaan berikutnya. Ada seorang ibu yang mungkin dalam secara keuangan dalam beberapa waktu terakhir ini mengalami penurunan secara drastis ekonominya begitu. Sehingga akhirnya hutang sana-sini. Dan suami yang biasanya bisa support juga nggak bisa support. Apakah tindakan saya ini salah dengan berhutang sana-sini begitu. Nah bagaimana ibu bisa memberikan advice-nya? Ya sekali lagi ibu. Kalau hutang sana-sini itu mengandalkan kekuatan sendiri. Yang tadi poinnya yang awal. Sudah gagal. Masih ngandalin kehebatan kita. Sudah tahu kita ini terbatas. Nggak hebat, nggak serba tahu. Kalau kita terus ngandalin akal pikiran hutang online. Maka kita akan terjerat hutang. Tapi kalau kita ngandalin Tuhan. Kita yang tadi terjerat hutang. Kita akan terbebas dari hutang. Ya kini itu. Yang penting kita bertobat. Jangan sudah terjerat hutang malah ciptain hutang online. Coba tuh. Kadang-kadang akal manusia ini ya. Sudah terjerat hutang malah hutang online. Lah kan kapan bebasnya? Tapi kan Tuhan. Aku ini nggak mau terjerat hutang lagi. Pokoknya aku berhenti. Ada seorang ibu yang sampai gunting kredit cardnya. Dia hari itu bilang. Aku mulai hari ini bertobat. Aku gunting semua kredit card. Walaupun aku tahu aku sedang keadaan yang minus. Tapi aku berusaha membuktikan. Tuhanku hebat. Tuhanku besar. Aku nggak mau lagi mengandalkan hutang. Tapi aku mengandalkan hutang yang hebat. Eh bener loh. Ibu ini kesaksian. Dari gunting kartu kredit. Di tengah dia masa yang sulit. Tuhan mencukupkan kebutuhan dengan kebutuhannya. Dengan cara yang ajaib. Yang nggak pernah dia pikir. Sampai dia punya usaha akhirnya. Itu kehebatannya Tuhan. Jadi kalau sudah gagal. Jangan andalkan. Caranya gimana? Ya tadi itu. Diam. Ijinkan Tuhan bertindak. Menantikan Tuhan. Bilang Tuhan. Aku nggak mau mendalui Tuhan. Terus sesaat. Percayalah ibu-ibu ini kadang nggak mau sabar ya. Kalau saya berusaha sabar. Belum lihat ya sabar. Nggak mungkin kalau kita nantikan Tuhan. Tuhan itu tinggalin kita. Nggak mungkin saudara. Dia pasti datang. Untuk mengambil alih ketidakmampuan saudara. Yang gagal-gagal. Sedang dirubah menjadi berhasil. Memang diam sesaat. Sesaat aja. Tapi nanti hasilnya maksimal. Jadi jangan hutang-hutang. Makin hutang. Sekarang bertobat ibu. Ibu bilang minta kemampuan Tuhan untuk bebasin ibu dari jerat hutang. Tentunya hutang itu harus dibayar. Tapi pastikan supaya ibu diperhentikan dari bunga hutang online. Karena bunga hutang online itu sangat nggak masuk akal. Makanya minta belas kasihan. Ada orang yang hari itu pernah kesaksian dibebaskan dari bunga-bunganya. Dan pokoknya ternyata juga bisa dicicil. Nah itu bonus ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Ya. Pertanyaan berikutnya. Tips untuk mengatasi intimidasi iblis yang ada di medan pikiran kita. Ya. Tipsnya itu harus dilawan dengan firman. Misalnya hari ini iblis datang. Memang faktanya benar hancur. Ya. Saudara jangan mau terima hancur, hancur, hancur. Hancur, hancur beneran. Tangkep ya. Kalau iblis sudah taruh hancur. Saudara hari ini jangan taruh hancur. Karena ikut Tuhan itu nggak mungkin hancur. Tangkep ya. Saudara tahu. Yang paling sederhana firmannya. Di saat kehancurankulah kuasa Tuhan jadi sempurna. Jadi ini waktunya aku melihat kuasa Tuhan yang hebat. Yang dasyat dibalik hancurnya keuanganku. Itu harus dibalik. Itu harus dilakukan. Supaya kalau kita melakukan itu. Maka firman digenapi di Ephesus 3 ayat 20. Seperti yang Tuhan melakukan jauh lebih banyak yang kita pikirkan. Waktu kita memikirkan kuasa Tuhan yang sempurna. Maka Tuhan melakukan. Waktu kita mengatakan. Nggak. Di saat kuasa ku hari ini yang hancur-hancuran. Aku melihat Tuhan ku dasyat bekerja. Tuhan melakukan lagi. Makanya iblis paling takut. Kalau anak-anak Tuhan mulai punya pikiran positif. Perkataan positif. Hati positif. Tiga ini klik. Sinergi. Tuhan akan melakukannya maksimal. Ya. Tuhan pasti semangat. Bayangin kalau Tuhan dipikirkan yang baik. Terus perkataan saudara. Perkataan firman. Hati saudara tetap damai di tengah masa badai. Percayalah. Ini kekuatan yang sinergi membuat Tuhan semangat. Untuk makin menggenapi firmannya. Ya. Jadi mulai sekarang. Intimidasi iblis jangan diterima ancur-cur-cur-cur-cur. Ya. Bangkrut-kurut-kurut-kurut. Enggak. Semuanya mulai dilawan dengan pikiran perkataan. Tiap kali hal negatif. Pikiran perkataan. Hati langsung respon yang benar. Ketika itu benar. Maka Tuhan akan melakukan apa yang saudara pikirkan. Perkatakan. Dan hatimu damai. Tuhan itu jelas punya semangat untuk melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Ada seorang ibu yang sedang bingung. Apakah dia masih mencintai suami atau tidak saat ini. Karena sudah dua tahun suaminya ninggalin dia. Dengan alasan yang tidak jelas. Tidak tahu dengan will atau tidak tahu. Pokoknya dengan alasan yang tidak jelas. Jadi sudah terputus selama dua tahun ini. Apakah itu termasuk juga menjadi seorang yang tawar hati. Karena jadi bingung. Apakah masih cinta apa tidak. Masih berharap untuk kembali atau tidak. Begitu. Silahkan ibu. Ya ibu tetap kalau cinta mungkin ya. Cinta itu bisa hilang. Tapi ibu bangun kasih aja. Kita mengasih seseorang. Karena ingatkan. Karena Allah telah mengasih kita. Kita ngampuni suami kita. Karena Allah sudah mengampuni kita. Tanpa syarat. Tanpa batas. Nah itu aja yang diingatkan. Jadi kalau mau mengasih suami yang tidak baik. Suami yang meninggalkan kita. Cuma ingat aja sama kasihnya Bapak. Ya. Kita juga hari ini punya kasih Bapak. Yang ada di dalam hidup kita. Makanya saya bilang gini. Orang yang sering membangun hubungan dengan Tuhan. Hidupnya intim sama Tuhan. Orang ini tidak pernah punya kekuatan membenci. Tangkep ya. Orang ini pasti walaupun disakiti seperti apapun. Otomatis dalam hatinya pasti timbul belas kasihan. Kenapa? Karena orang yang intim dengan Tuhan. Produksi kasih itu pasti luar biasa. Tidak mungkin tahan tidak ngomong. Makanya suami istri kalau tidak ngomong sampai satu minggu. Itu tanda tanya tanda seru. Berarti dalam masing-masing suami istri hatinya dipenuhi iblis. Sekalipun itu pelayan Tuhan. Saya pernah terima konseling. Pelayan Tuhan loh. Kalau bertengkar sama suami istri itu tidak ngomong. Saling maki. Saling menyakiti. Nah ini gimana coba? Pelayan Tuhan. Anak Tuhan. Tiap hari sering baca firman. Tiap hari berdoa. Tapi untuk saling menyapa. Tidak bisa. Saling mengampuni. Tidak bisa. Semua perintah Tuhan dilanggar. Kira-kira ini anaknya siapa? Benihnya siapa yang ada di dalam hidup? Orang yang saling membenci. Tidak bisa saling mengampuni. Benihnya siapa? Jujur. Kita ini hati-hati loh ya. Khususnya di akhir jaman. Kalau kita mengaku orang percaya Yesus. Tapi Yesus tidak percaya saudara sebagai orang benar. Gimana kita bisa dilayakkan? Hati-hati saudara. Makanya tidak gampang-gampang kita ngomong. Aku percaya kepadamu. Tuhan dari atas. Aku tidak percaya sama kamu. Buktinya. Kamu tidak punya benih ilahi. Kamu sering melakukan perintahnya iblis. Daripada perintahku. Seringkali kau abekan. Maka kita hari ini tanda tanya. Tanda seru. Makanya sebagai anak Tuhan. Yuk. Hari ini cek. Re-cek. Jangan rajin cek up kesehatan. Cek up rohani jauh lebih penting. Cek kesehatan tetap bisa. Kena penyakit. Tapi kalau rajin cek rohani. Percayalah. Hatimu beres. Hati yang gembira. Hati yang suka cita. Maka kesehatan kita. Ya. Tubuh kita pasti sehat. Itu aja. Makanya rajin cek rohani kita hari ini. Ya. Jadi Ibu. Hati-hati. Kalau semua hari ini. Perkara cinta. Ibu harus bangun kasih. Anggap suamimu tetap sebagai pribadi. Seperti Tuhan memandang suamimu. Sebagai orang berdosa. Tuhan gak pernah buang. Tuhan gak pernah menghakimi. Tuhan sangat mengasihi orang berdosa. Karena dia mati buat orang berdosa. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Ya karena waktu kita ajukan dua pertanyaan saja lagi ya. Yang pertama. Apakah mungkin yang dimaksud dari pertanyaan Ibu ini. Apakah santet bisa bunuh orang. Terutama bunuh orang yang percaya ya maksudnya ya. Yang percaya kepada Yesus. Apakah kuasa santet seperti itu. Karena kok sepertinya dia mengalami santet. Jatuh apa kecelakaan. Atau segala macam. Apakah bisa mengancam jiwanya. Begitu Ibu. Ya santet itu gak bisa bekerja. Saya sudah bikin tiktok. Dan itunya sudah saya share ya. Karena roh yang ada di dalam hidup kita jauh lebih besar. Makanya ketika santet dikirim. Itu ada ayatnya. Mantra tenung itu gak bisa mempang. Kenapa? Karena roh yang ada di dalam hidup kita jauh lebih besar. Dan ada malaikat Tuhan yang berkemah. Di sekeliling orang benar. Ini pagar perisai Tuhan itu kuat tuh. Buat orang benar ya. Tadi jujur waktu kita pulang pelayanan dari Semarang ya. Tiba-tiba ada mobil di tol. Itu yang tiba-tiba keluar. Itu sudah supir saya itu kelihatannya sudah gak. Gak hampir gak bisa ngerem. Tapi bersyukur sebelum itu terjadi. Saya itu tiba-tiba ngajak. Ya si Yuli saya bilang gini. Ayo nyanyi. Nyanyi gitu. Yesus kemuliaanmu. Kita nyanyi-nyanyi tuh. Dipulihkan hatiku. Saudara tahu. Itu sudah jaraknya dikit. Ya. Waktu itu kecepatan sopir saya juga. Kenceng mobilnya. Tapi hanya dengan nyanyi seperti itu. Semuanya luput. Saudara tangkep ya. Apalagi yang namanya kuasa santet. Saudara tangkep ya. Itu pasti akan luput. Santet. Bisa kena orang benar. Kalau orang ini buka celah sakit hati. Buka celah dengan kompromi dosa. Itu mungkin bisa bekerja. Khususnya orang kalau sakit hati. Kebencian, dendam, amarah. Itu paling gampang dikerjai iblis. Karena orang yang gak bisa jaga hati itu orang yang hidup dalam gelap. Nah. Kalau gelap itu areanya iblis. Tapi kalau kita bisa jaga hati. Hidup benar. Yakin. 100% santet. Tidak akan pernah bisa bekerja. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Pertanyaan yang terakhir ya. Cukup seru saya baca. Ada seorang istri yang sejak perkawinan awal mungkin diperlakukan tidak baik. Diperlakukan buruk terus-terusan bertahun-tahun. Bahkan lucunya suaminya itu bisa menyarankan istrinya untuk mendownload aplikasi perjodohan. Tapi versi Kristen ada ya ternyata ya. Jadi versi Kristen gitu bisa cari jodoh yang Kristen juga. Apa segala macem. Dan ternyata sekarang ada laki-laki yang menanggapi ibu ini dan ya mungkin ada kecocokan atau apa. Apa yang harus saya lakukan bu? Katanya begitu. Suami malah yang nyuruh juga download itu. Dan si istri mulai mungkin juga tergoda untuk mengikuti saran suami. Apa yang harus saya lakukan bu sekarang? Soalnya ada laki-laki yang mulai tertarik sama wanita itu. Ya ya. Sebenarnya gini. Istri itu kalau tunduk sama suami. Kalau itu benar. Tidak menyimpang firman. Tangkep ya. Kalau suami sudah perintahkan sesuatu yang melanggar firman. Ibu jangan lakukan. Ya. Tutup itu download. Ibu jangan kasih celah untuk bermain api. Ya. Dosa itu mulanya biasa-biasa. Tanti kalau sudah luar biasa. Ibu makin sulit keluar. Dan ibu akan terjerat dalam api yang terbakar benar-benar. Nanti bayar harganya mahal. Ya. Ibu sebelum terlalu jauh. Mulai sekarang aplikasi. Semua yang aksesnya dengan orang yang sekarang ini mendekati ibu segera block. Ya. Karena ada kejadian saya pernah konselingi hati-hati. Di situ banyak penipuan. Dan benar ibu ini terjerat akhirnya ditipu uangnya habis-habisan. Bahkan ibu ini terancam semua cet-cet yang mesra-mesranya. Kalau dia nggak bayar uang sejumlah ini akan disebar ke medsos. Dia bisa dapat datanya ibu. Seluruh kontaknya ibu. Itu kontak dia. Dia bisa dapat. Dan ibu itu hari itu nangis telepon saya. Bu. Saya tanya berapa yang diperas. Dia minta angka kalau nggak salah 500 juta waktu itu. Bayangin ya. Makanya ibu hati-hati. Di medsos itu banyak yang statusnya nggak jelas. Nggak jelas. Hari ini sebelum ibu ditipu habis-habisan. Hari ini ibu bisa masuk dalam sum ini. Itu anugerah. Berarti Tuhan mau berbicara sama ibu. Segera hapus. Buang. Jangan lagi mau menghubungi yang namanya pria ini. Ya aplikasi ini yang aplikasi yang seperti yang diperintahkan suami. Sudah tutup semuanya. Lebih baik hari ini. Cari YouTube. Baca firman. Itu jauh lebih baik. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Nanti diperas loh ibu. Hati-hati. Semuanya hanya manis. Gombal. Tapi ibu nanti diperas. Benar-benar ini kejadian nyata. Ya. Sudah dijawab lagi ya. Jadi walaupun aplikasinya mau. Jodoh Kristen kayak mau apa. Hati-hati. Penipu itu banyak ya. Baik Kristen maupun di luar Kristen. Banyak penipu sekarang ya. Hati-hati. Ibu ya. Puji nama Tuhan. Baik. Ya. Sudah dijawab. Pertanyaan-pertanyaan. Maaf buat Anda yang bertanya dan belum sempat terjawab. Tapi kira-kira kurang lebih lah pertanyaan-pertanyaannya. Sekitar-sekitar itu aja ya. Kurang lebih. Jadi Anda persiapkan diri Anda lebih baik lagi untuk lebih dekat sama Tuhan. Percaya Tuhan sanggup memberikan jawaban-jawaban kepada Anda. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terus bekerja buat anak-anak-Mu. Berkat Ibu NN dalam pergumulan rumah tangga, anak-anak, suami semua dalam perlindungan-Mu senantiasa. Berkat yang sudah melayani malam ini. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain. Biar kami mengangkat tangan kami. Terimalah berkat Tuhan. Berkat Abraham, Isa, Yaakub. Damai sejahtera ala Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Menyertai saudara dan saya mulai saat ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata, Amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.